Penyeludupan 16 ton solar ilegal yang akan dijual ke kapal tongkang digagalkan oleh Polres Rembang, Jawa Tengah. Upaya penyeludupan ini terjadi di sekitar dermaga pelabuhan Tanjung Bonang, Sluke, Rembang, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap ketika polisi mengetahui ada dua truk tangki masuk ke area pelabuhan. Belum sampai mempongkar muatan solar, polisi langsung melakukan penggerbekan. Hasilnya ditemukan solar sebanyak 16 ton, tidak dilengkapi dokumen sah. Dua orang pengemudi truk pun langsung diamankan polisi. Kemudian dua tersangka lain yang merupakan penjual dan penadah juga ditangkap dan digelandang ke Mapores Rembang. Menurut salah satu tersangka, solar dibeli dari para pengecer dan rencananya akan dijual kepada kapal tongkang seharga 10 ribu per liter. Padahal sesuai aturan tongkang, wajib menggunakan solar non-subsidi dengan tarif 13 ribu rupiah per liter. Atas perbuatannya ini, para pelaku terancam hukuman 4 hingga 6 tahun penjara. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, sebagian besar nelayan di Pangandaran, Jawa Barat terpaksa memilih tidak melaut. Dampak kenaikan BBM membuat biaya melaut nelayan di Pangandaran membengkak, sementara hasil tangkapan minim. Para nelayan mengeluh jika biaya operasional yang sekarang mereka keluarkan tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan dalam setiap harinya. Menurut seorang nelayan, Supandi, setiap berangkat melaut, ia harus mengeluarkan biaya minimal 200 ribu rupiah, namun hasil tangkapannya hanya menghasilkan uang sebesar 27 ribu rupiah. Itu pun harus dibagi kepada 4 nelayan yang melaut. Nelayan berharap bantuan dan fasilitas yang memandai dari pemerintah agar hasil tangkapan stabil dan berimbang dengan biaya melaut. Pemirsa siang ini Presiden Jokowi.